Fenomena hujan yang gak biasa bukan hanya hujan es aja guys. Sejarah sempat mencatat sejumlah fenomena hujan yang bahkan masih menjadi misteri bagi ilmu pengetahuan. Beberapa sudah berhasil ditemukan penyebabnya, tapi ada juga yang gak bisa ditelusuri karena terjadi pada masa ketika teknologi belum semaju sekarang. Makanya nih guys, kali ini The Shiny Peanut mau ngebahas fenomena hujan paling aneh yang pernah terjadi. Eits, tapi bagi kamu yang belum subscribe, diklik dulu ya tombolnya di bawah, biar gak ketinggalan info menarik dari The Shiny Peanut. Hujan separuh jalan Beberapa waktu yang lalu terdapat video fenomena alam yang cukup bikin ramai jagad maya. Dilansir dari dailymail.co.uk, inilah yang terjadi di kawasan kota Yingtan, Provinsi Jiangsi, Cina pada 16 September lalu guys. Fenomena hujan lebat ini hanya membasahi separuh jalan di malam hari. Bahkan bisa kita lihat, seorang laki-laki pengendara sepeda motor tetap kering, sementara ia menatap hujan deras tepat di depannya. Kok bisa ya guys? Hmm, jadi tuh gini. Fenomena langka yang juga dikenal sebagai porus pengendapan ini bisa terjadi karena air hujan turun dari awan konvektif di atas are permukaan yang kecil. Dan hujan ini dibawa oleh awan cumulus kongestus yang memiliki draf vertikal dengan arus yang baik. Hujan ini berlangsung 10 menit sebelum pria itu dapat melanjutkan perjalanan guys. Luar biasa banget ya fenomena ini. Hujan lendir beracun Ada sebuah sejarah kelam mengenai fenomena hujan langka yang terjadi di Oakville, Washington, Amerika Serikat dini hari di sepanjang bulan Agustus pada tahun 1994 nih guys. Wilayah ini dikejutkan dengan turunnya hujan lendir misterius yang cukup deras. Pada video dari Objek Obnisus ini, saat itu jam 3 pagi, perlahan lendir beracun ini mulai menghujani kawasan hunian penduduk Oakville. Hujan lendir misterius ini juga gak berlangsung lama. Setelah redap, penduduk melihat gumpalan lendir berserakan di mana-mana. Karena peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya di Oakville, maka banyak penduduk yang mencoba untuk memegang butiran jelly itu guys. Seorang polisi setempat mengatakan gumpalan ini sangat lembek. Menjelang sore hari, sebagian besar penduduk mulai merasakan gejala aneh pada tubuh mereka. Mereka mengalami pusing-pusing, mual, susah bernapas, bahkan ada penduduk yang sampai pingsan. Puluhan sampai ratusan penduduk dilarikan ke rumah sakit setempat dan yang membuat terkejut adalah gejala yang diderita oleh tiap-tiap penduduk berbeda guys. Ada yang hanya mengalami gejala flu, ada juga yang menderita vertigo serius dengan komplikasi di bagian mata. Begitupun menderita infeksi telinga dalam. Sampai akhirnya lendir-lendir itu pun diteliti. Setelah diteliti oleh pihak rumah sakit, ternyata lendir dari langit ini mengandung sel darah putih manusia loh guys. Diduga gejala ini merupakan sisa-sisa dari sel manusia yang dilepaskan oleh operasi rahasia pesawat terbang. Meskipun hal itu dibantah oleh militer setempat. Sementara itu, seorang mikrobiologis lain bernama Mike McDowell mengatakan jika ia tidak menemukan struktur biologis apapun dalam lendir ini. Tapi ia menemukan dua jenis bakteri yang sangat berbahaya bagi manusia. Salah satunya menyerang sistem pencernaan manusia guys. Wah, mengerikan banget ya guys. Hujan Merah Darah di India Fenomena hujan yang terjadi di India cukup mengerikan guys. Pasalnya pada Juli tahun 2001 telah terjadi hujan lebat berwarna merah darah di kawasan Kerala, India. Dilansir dari TheGuardian.com, hujan ini berlangsung hingga dua bulan sehingga mengakibatkan kawasan Kerala dibanjiri air merah sekitar 500 ribu meter kubik. Sampai-sampai daun bahkan baju warga jadi ikutan merah. Godfrey Lewis, seorang fisikawan di Mahatma Gandhi University di Kota Ia, mengatakan bahwa hujan itu terbuat dari bahan mirip bakteri yang telah disapu bumi ke komet yang lewat guys. Menurutnya, analisis menunjukkan partikel itu 50% karbon, 45% oksigen dengan jejak natrium dan besi yang konsisten dengan bahan biologis. Lewis juga menemukan bahwa beberapa jam sebelum hujan merah pertama turun, ada ledakan sonic keras yang mengguncang rumah-rumah di Kerala. Tapi beberapa orang tidak begitu yakin dengan gagasan Lewis, seperti Dr. Milton Wainwright yang mengatakan bahwa hujan merah sama sekali tidak memiliki DNA. Hmm, misterius banget ya guys. Kalau menurut kamu gimana? Hujan hanya di satu tempat Fenomena hujan aneh dan gak biasa juga terjadi di daerah Palermo, kota Sicilia, Italia nih guys. Dalam video amatir yang diunggah, memperlihatkan hujan hanya terjadi di satu titik, sedangkan wilayah lainnya kering. Hujan yang membahasahi hanya bagian tengah jalan ini pastinya membuat bingung warga yang melihatnya. Dalam videonya itu juga menunjukkan tidak adanya bangunan di atas air yang memungkinkan sumber dari turunnya air, bahkan jalan sekitarnya juga benar-benar kering. Dilansir dari dailymail.com, meskipun fenomena ini memang sangat langka dan sulit terjadi, ahli meteorologi menyebutkan bukan tidak mungkin fenomena ini bisa terjadi. Pria yang mengabadikan peristiwa itu menyebutnya sebagai fenomena nufola di fantozi atau awan fantozi. Yang mengacu pada film Italia tahun 1975 tentang seorang pegawai yang tidak beruntung. Kalau menurut kamu sendiri gimana guys? Hujan batu Wah, kalau fenomena hujan yang satu ini sih harus hati-hati banget deh. Dalam video amatir yang direkam di daerah Sina Turki ini sempat menghebohkan banyak pihak lantaran gumpalan padat yang turun dari langit dan menyerupai batu. Jadi guys, fenomena yang sering disebut sebagai helestrom ini merupakan jenis hujan berbentuk gumpalan padat yang terdiri dari bola atau gumpalan es. Bahkan, diameter dari gumpalan es yang turun bisa berkisar antara 5 mm hingga 15 cm. Wah, gede juga ya! Nah, terus alasan kenapa gumpalan ini berwarna coklat diyakini karena telah terkena lumpur. Bisa kita lihat pada videonya guys. Gumpalan es yang turun terbilang dalam jumlah yang banyak dan sekilas memiliki diameter yang cukup besar. Wah, kalau hujan-hujanan pas lagi fenomena ini yang ada malah memar-memar ya guys. Nah, itulah tadi fenomena-fenomena hujan yang gak biasa banget guys. Menurut kamu mana nih yang paling mencengangkan? Komen dong! Dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Terima kasih! Sampai jumpa lagi!